Hai viewers, hari ini aku lagi bersama Salhat Fakwee Futur Indonesia yaitu kakak Naomi Saskia. Hai, hai kak. Kenapa kabarnya kak? Beceh-beceh seks mah kenapa kabarnya. Oh beceh-beceh juga. Eh terlihat kak Naomi ini jago bahasa Bali loh. Ya ini kak Naomi kalau memang udah jago bahasa Bali berarti emang dari Bali dong ya? Mamaku kebetulan orang Bali. Oh iya. Saking purik lungkung. Purik lungkung. Iya kan makanya aku dulu tuh gedenya di sini. Ah gedenya di Bali. Yes SD SMP SMA kelas 1 aku sempet di sini. Wah. Gitu makanya ya ini membahas Bali beda-beda bisa. Itu ya viewers yang belum tahu ternyata kak Naomi ini emang dari kecilnya itu tinggal di Bali. Iya. Oke sekarang ini kak Naomi itu aktivitasnya apa aja sih kak? Kalau lagi di Jakarta sebelum aku liburan ini sih lagi syuting-syuting host paling FTV. FTV. Abis itu kemarin baru selesai series juga satu season. Itu season yang kedua. Yang Mermit tuh ya. Iya. Aku deketin banget loh kak. Yes. Shootingnya juga seru banget. Tapi ya udah itu selesai. Oke. Jadi sekarang lagi pulang dulu ke Bali abis kemarin syuting di Jogja. Hampir ke Bali eh. Jadinya lama di Bali udah udah makanya. Pulang dulu ketemu keluarga dan lain-lain. Iya. Oh gitu. Oke kak Naomi gimana sih? Sekarang kak Naomi kan tinggalnya di vila Bali Dama ya. Iya. Gimana rasanya tinggal di vila Bali Dama ini? Villanya enak banget. Luas banget viewers you have to know. Ini iya Allah. Aku masuk juga yang kayak ada gardennya luas. The pool is really comfy dan ukurannya pas gak gede banget gak kecil. Minta banget diberenangin gitu tau gak sih? Iya. Dan it's clean. Rapi aku suka banget sih. Nyaman. Oke. Iya sih. Kalau untuk pelayanannya bagaimana? Oh ya. The stuff is really friendly tuh. Kayak ada Bli Ardi. Iya. Bli Ardi. Sama Buayan. Buayan yang kemarin-kemarin bikinin aku breakfast. And it's amazing. Baik-baik semua. Oke. Jadi kesannya karena Naomi tinggal di vila ini itu dia sangat nyaman di vila Bali Dama. Perfect. Oke. Kak Naomi. Kalau di Bali itu tempat yang Kak Naomi suka itu apa sih? Selain mungkin ya pantai ya pasti ya. Ya pasti. Kalau memang. Aku kemarin. Eh enggak. Baru bulan lalu aku ke Nusa Penida. Ke Nusa Penida. Aku suka Nusa Penida. Damai karena mungkin sepi kali ya. Hmm. Terus aku suka belajian orang lain ya. Rumah keluarga pula paling. Kelungkung ya. Iya. Banjarangka langsung pulang. Hal yang Kak Naomi kangenin kalau di rumah Kelungkung itu apa Kak? Makanannya. Makanannya. Apa? Serombotan. Serombotan. Ada peleceng kangkung. Ada pebin. Apa Ben? Apa Ben? Apa Ben? Mbak No. Mbak No. Hahaha. Kak Naomi jago banget Masa Bali ya. Ya itu dah. Gitu-gitu makanannya. Pokoknya yang enggak bisa ditemuin di jalan. Oh. Berarti emang seru banget kalau pulang ke Bali bisa langsung ke Kelungkung ya. Iya. Pulang langsung ke Kelungkung, pulang-pulang mokoh. Mokoh. Kak Naomi pulang-pulang jadi mokoh katanya. Mokoh itu artinya cabi ya. Gendit. 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 Gitu. Oke selanjutnya. Kenapa Kak Naomi milih stay di villa ini? Feeling aja kali ya. Karena aku bakal nyaman disini dan ternyata benar. Feeling aku enggak pernah salah bebas. Dan terlihat Trusted. You guys are really professional tentang your work. Dan terbukti sih. Ini yang aku ada disini rasanya nyamannya beda. Terima kasih banyak Kak Naomi. Kami sangat senang kalau Naomi bisa stay di sini. Kalau bisa enjoy dan nyaman di Villa Bali Damai. Yang salah satu Villa Bali Damai yang bisa Bali. Oke selanjutnya pertanyaan yang terakhir Kak Naomi. Apa tuh? Sudah punya pacar? Eh bukan. Enggak. Kayaknya nanya itu. Ups. Bukan itu ya viewers jadi nanya. Tiga kata untuk Nagisa Bali Group. Tiga kata untuk Nagisa Bali Group. Untuk Nagisanya ya? Iya untuk Nagisanya. Semua Nagisa ya? Oh semua Nagisa ya. Kayak Villa nya, Staffing nya. Tiga kata. Tiga kata. Pro. Pro. Professional. Professional. Friendly. 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 Trusted. Trusted. Oke jadi tiga ya. Ada Professional, Friendly dan Freshly. Freshly. Yes. Oke mungkin Kak Naomi ada pesan-pesan untuk viewers semua yang ke Bali. Untuk viewers yang mau jalan-jalan, udah capek. Di rumah aja. Udah PSBB, udah karantina. Kalau mau jalan-jalan ke Bali, mau nyara Villa. Langsung aja cari ke Nagisa Bali Group. Karena disini mereka punya banyak pilihan. And you know as I told you. They're really nice to people. So. And. Bukain aja udah. Gupain temen. Iya. Ya terima kasih banyak Kak Naomi. Suka semua. Sering-sering main ke Bali ya Kakya. Sain-sain Bali main lah. Oke. Oke itu saja viewers. Sampai jumpa di next vacation selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.